Intro Terlibat skandal seks di arena SIN game, gini pengakuan dan permintaan maaf atlet Jepang dalam jumpa per Yasuhiro Yamashita selaku kepala kontinen Jepang, membeberkan identitas keempat atlet tersebut, mereka adalah Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takumasato, dan Keita Imamura. Saya merasa malu, kata Yamashita kepada para wartawan, kami memohon maaf dengan sangat sejak saat ini, kami akan membuat panduan khusus kepada para atlet kami. Imbunya sebagaimana dikutip kantor berita AFP, keempat pria itu, menurutnya, bertolak dari mes atlet ke daerah Blok M di Jakarta Selatan untuk menyantap hidangan di restoran Jepang setelah memenangi pertandingan melawan Qatar, pada Kamis, 16 per 8. Setelah makan malam, keempat pria yang masih memakai kostum timnas Jepang ini dihampiri beberapa orang di jalan yang menawari mereka ke hotel untuk berkencan dengan PSK. Mereka lalu melakukan perbuatan itu, kata Yamashita seperti dikutip kantor berita Kiodo News, kepala kontingen Jepang Yasuhiro Yamashita, mengatakan, Saya ingin meminta maaf kepada publik Jepang, Komite Olimpiade Jepang, dan semua pendukung mula basket atas insiden yang patut dihujat ini. Kami akan menentukan hukuman paling pas untuk keempat pemain ini begitu kami mendengar semua fakta. Kami perlu bekerja lebih keras guna memastikan skandal semacam ini tidak terjadi lagi. Tambahnya, Yamashita menambahkan keempat atlet itu pulang ke Jepang menggunakan uang mereka masing-masing. Akibat kepergian mereka, kuat basket Jepang hanya menyisakan delapan pemain. Para atlet seharusnya menjadi panutan masyarakat, tidak hanya di lapangan olahraga tapi juga pada kesempatan lain. Cetusnya, permohonan maaf kontingen Jepang atas tindakan atletnya bukan pertama kali terjadi. Empat tahun lalu pada akjang SN Games di Incheon, Korea Selatan, seorang atlet Jepang tertangkap basah mencuri kamera seorang wartawan. Terima kasih telah menonton!